Keset-keset terus, artinya masalahnya sudah beres, masalahnya sudah tuntas teman-teman Kulkas satu pintu yang lampunya hidup, lampunya hidup tapi dia gak dingin Oke, Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Andetatum Bagaimana kabarnya, semoga teman-teman dalam kondisinya sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Langsung aja hari ini saya akan berkali-kali sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi kulkas Kulkas satu pintu, kulkas satu pintu yang lampunya hidup Lampunya hidup tapi dia gak dingin Lampunya hidup tapi gak dingin dan disusul dengan bunyi stak-stak-stak Kita akan coba-colokin katanya ada bunyi stak-stak ya Colokin ceder Colokin Kita akan dengarkan disini ada bunyi stak-stak ya Kita lihat dari dalam Ini gak ada dingin sama sekali bang Gak ada dingin sama sekali Kita coba pakai termostat biar teman-teman melihat 0,0,0,0,0 rupiah Disini suhunya 29,8 derajat Semoga teman-teman kelihatan ya 29,8 derajat ya Sukunya yang normalnya itu harusnya 10 derajat ya 10 derajat, 9 derajat, 7 derajat, 6 derajat, 5 derajat Semakin turun semakin dingin Harusnya seperti itu Tapi ini gak ada suhunya masih panas ya Disini juga tidak terdengar suara air bang Gak ada suara sirkulasi Gak ada suara air yang mengalir Hening Tetap bertahan di 29 derajat Gak ada gak bang Semoga teman-teman bisa paham ya Ini teman-teman gak perlu punya kayak ginian Yang penting teman-teman didengerin aja Ada suara cetek-cetek seperti itu Kemudian lampunya nyala Dan gak ada suara desi dan air Gak ada suara sirkulasi Anda wajib lakukan ini bang Anda wajib lakukan ini dulu Apa yang pertama kali kita harus lakukan Teman-teman perhatikan baik-baik Nah tuh Dengar ya Kalau gue kasih anda Lampunya nyala Kemudian dia gak dingin Dan bunyi cetak-cetak-cetak-cetak-cetak-cetak Nih cabut-cetak dulu Dapat? Cabut-cetak aja deh Nah cabut Disini mesin panas bang Mesinnya panas Kalau mesinnya panas seperti ini Teman-teman langkah awal di apa bang? Di kompres dahulu Dengan menggunakan lap Nol, 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 nol rupiah Nah ini udah di kompres Sudah mulai dingin Nah pastikan sukunya dingin dulu ya teman-teman Jangan langsung anda eksekusi Sebelum sukunya dingin Ya Oke selanjutnya apa? Teman-teman langkah awal Kalau misalnya kulkas anda bunyi cetak-cetak-cetak-cetak Seperti tadi Padahal lampunya nyala Ya Anda fokus ke bareng ini Fokus teman-teman ke bareng ini Teman-teman tinggal songkel Biasanya ada tutupnya Kalau ada tutupnya digerak di bongkar bang Kalau ada tutupnya tinggal dibongkar Di songkel pakai tas Pakai OBM ini Kalau ada tutupnya tinggal disongkel lagi ini 0,0,0,0,0 rupiah Nah ini barangnya disebut-sebut dengan relay bang Ini barang yang disebut-sebut dengan relay Nah dilepas aja seperti ini 0,0,0,0,0 rupiah Nah seperti ini Kemudian teman-teman langkah awal adalah teman-teman kocok kayak orang ngocok telur Nah ini Kalau bunyinya ada pasir di dalam Kalau bunyinya ada pasir di dalam Seperti ini Itu 90% Relay ini rusak bang Nah ini rusak nih bang Nah jadi teman-teman gak usah pakai alat ukur lah Dikocok aja udah Kalau dikocok-kocok seperti ini Kemudian dia ada suara pasir di dalam Ini 90% Ya 90% ini rusak bang Oke ini rusak Nah kita akan ganti dengan yang baru Nah kita balikkan dengan ini Ini kalau kita kocok dia gak ada suara air Suara pasir bang Nih Saya kocok ya Adem Ya gak ada suara pasir Adem gak ada suara pasir Gak ada suara pasir teman-teman Kalau ini saya kocok ada suara pasir nih Gak ada suara pasir Kalau ini gak ada Kita tinggal ganti bareng ini Kita ganti keduanya ya Ini relay yang lama Ini yang baru Nah seperti ini Tinggal dipasang aja soketnya Gak ada suara pasir Pasang Kemudian ini juga kita ganti Kalau ganti jangan satu doang Ganti relay dan overloadnya Nah biasanya kalau yang relaynya rusak Nanti menyusul bang Overloadnya juga ikut rusak Biasanya seperti itu Nah yang kiri Goyang kanan Goyang kiri nanti kelepas Kita pasangnya gini Nah Dapat Ada pertanyaan seperti ini Mas Andre Kalau misalnya pada saat saya masang Ternyata lupa Maksudnya gimana pak Maksudnya saya kebalik Yang tadinya coklat buat relay Tapi saya pasang coklatnya buat overload Maksudnya kebalik seperti ini 0,000,000 rupiah Yang overloadnya Masangnya malah di coklat Kebalik dia Boleh gak mas Andre Jawabannya apa pak Boleh 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 saja Jawabannya adalah boleh Kebolak boleh Kebalik juga boleh Bolak balik bebas Bolak balik tidak apa-apa Gak bakal rusak kebalik konslet bang Kebolak boleh Kebalik juga boleh Ketika pasang 648 silahkan diperhatikan baik-baik Bagaimana cara masang relay dan overload yang baru Ini kan lobangnya 2 nih 1, 2 Lobangnya 1, 2 Berarti masuk ke sini nih 1, 2 Dapet? Kalau ini lobangnya 1 0 Kelihatan gak nih? Kalau ini kan lobangnya 1 Berarti ini masuknya ke atas Gampang banget ya Gampang Masuk yang atas dulu 0, 0, 0, 0, 0 rupiah Nah Oke Selanjutnya kita akan colokin 1 2 3 Colok Kelihatan? Kelihatan? Ada suara getaran Kemudian ini kita pegang Ini panas bang Di pipa dorongnya panas nih Ini panas Ini kita pegang juga panas Terasa panas ini untuk Kemudian kita pegang di dalam bang Sungguhnya langsung turun Tadi teman-teman lihat Sungguhnya 28 derajat ya bang? Sungguhnya tadi 28 derajat Ini artinya sungguhnya sudah mulai turun Turun lagi ke 16,9 derajat Ini nanti akan berangsur-angsur turun bang Mantap nih Nah disini harus ada suara air Wah dingin bang Nah nih Disini dingin banget nih Oh Dalamnya basah Tadi mah kering kerontang bang Disini ada keset Di bawah sini ada keset nih Nah ada keset Keset-keset terus Artinya masalahnya sudah beres Masalahnya sudah tuntas teman-teman Ya Ini harusnya nih bang Namanya apa? Namanya 1 release, 1 overload Ya Anda ganti barang ini Masalah beres teman-teman Sangat mudah ya Sangat mudah informasi buat teman-teman Yang ingin tahu Bengel Andre Tatum dimana Ini bang Ketika jadi google map Andre Tatum